Intro Tiga mobil terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk, Kilometer 7980 Banjar, Bali Agung, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo. Dari informasi yang dikumpulkan Bali Ekspres, peristiwa itu terjadi Kamis 18 Maret sekitar pukul 17 lewat 30 Wita. Kecelakaan melibatkan kendaraan khusus traktor HIT B962 UIW, Toyota Avanza DK1977WG, dan Mercedes-Benz DK7880FB. Kejadian berawal ketika mobil khusus traktor HIT yang dikemudikan Taslim bergerak dari arah barat menuju timur. Tiba di TKP, tepat di depan traktor HIT, sebuah mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Eddie Effendi berhenti karena di jalur yang sama ada truk sedang parkir. Sedangkan dari arah berlawanan melaju Mercedes-Benz yang dikemudikan Enugroho Trihandoyo. Tiba-tiba kendaraan traktor HIT tidak dapat dikendalikan sehingga menabrak bagian belakang kiri Toyota Avanza. Akibatnya Toyota Avanza terdorong bergerak ke depan kanan, masuk ke jalur kanan, dan bertabrakan dengan Mercedes-Benz. Sementara itu kendaraan khusus traktor HIT tetap bergerak ke kiri dan menabrak warung sate di pinggir kiri jalan. Tidak hanya ketiga mobil tersebut saja yang rusak, warung sate milik Ahmad Dimyati juga roboh yang diperkirakan merugi 5 juta rupiah. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kasat lantas Pores Jembrana AKP IDW Gede Ariyana saat dikonfirmasi mengatakan Saat ini kasusnya ditangani unit lelaka sat lantas Pores Jembrana. Menurutnya, tabrakan terjadi diduga karena supir truk khusus traktor HIT dalam keadaan mengantuk. Tim Bali Express melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.